Intro Pilihan kata apa? Dan sekian banyak kata-kata yang ada itu akan menjadi pembeda antara Anda dengan orang lain yang saat itu tampil Maka pilihan kata itu menjadi pembuka awal kita Berapa persen dia pengaruhnya Bapak Ibu? 7 persen Coba bayangkan nih Bapak Ibu saya bilang begini di ruangan ini semuanya Halo Hai Hai Halo Wah Bapak Ibu semuanya lemes-lemes banget sih ya Oh gak semangat sih Aduh ayo dong Jangan payah begini Apa yang Bapak Ibu rasakan dengan kata-kata saya? Dau Jadi ikut? Sekarang saya ubah kata-katanya Halo Hai Hai Halo Wah luar biasa Bapak Ibu ya Semuanya cantik-cantik Ganteng-ganteng dan semangat luar biasa Gimana Bapak Ibu? Kita siap untuk mulai acaranya? Siap Ada perbedaan dengan kata-kata saya yang pertama? Ada Jadi pilihan kata Bapak Ibu itu memberikan pengaruh ketika kita akan tampil Berapa persen? 7 persen Kalau hanya sebatas kata-kata saja Dia ada pake kecil 7 persen Jika tidak diiringi ditambah lagi dengan yang kedua Apa? Voice Ya Ada nadanya Ada intonasinya Kalau Bapak Ibu cuma bilang Selamat siang Assalamualaikum Assalamualaikum Semangat semuanya Assalamualaikum Alhamdulillah Ayo kita lanjut Makanan kita Ayo Ya Semangat ya Sudah Belajar apa aja tentang Bapak Ibu sendiri? Bagaimana kira-kira Bapak Ibu? Beda Berumah gak? Beda Kalau tidak ada voice Maka dia hanya 7 persen Walaupun kata-katanya bagus Ya mari Bapak Ibu kita belajar lagi Kita lanjut sedikit Semangat ya Bagus kan kata-katanya Tapi intonasi gak dimainkan 38 persen Gila kesempatan ada Maka dia harus dimainkan Kenapa Soekarno begitu luar biasa Bisa memberikan dampak Dia mainkan intonasinya Nah ini nanti akan Bapak Ibu Melatih bersama-sama Ya Yang ketiga apa? Yaitu Body language Berapa persen? 55 persen Sekarang saya praktekan Siap Bapak Ibu? Siap Semangat semuanya Semangat Luar biasa ya Luar biasa ya Oke Ayo fokus semuanya Kita akan belajar tentang public speaking Ada yang aneh gak Bapak? Aneh Apa? Kaku Oh yang aneh Semangat ya Semangat ya Semangat Pak Ada yang tidak nyaman Anda lihat Bayangkan Bapak Ibu Berapa persen? 55 persen Perhatikan saya Perhatikan saya semuanya Lihat Saya gak pakai intonasi Saya gak pakai kata-kata Anda bisa merasakan Apa yang sedang saya sampaikan pesannya Untuk apa? Untuk apa? Jadi Bapak Ibu Bayangkan Kalau kata-kata tidak ada Intonasi Tidak ada Hanya body language saja Anda sudah bisa memberikan 55 persen Saat Anda tampil Anda sudah mulai begini Anda sebenarnya sudah 55 persen Men-transfer kepada audiens Bawa Anda grow Bawa Anda nervous Maka hati-hatilah dengan body Body Beda lagi kan? Imajinasinya sudah mulai berubah Kalau saya lakukan gerakan seperti ini body Bukan Bukan body ya Jadi berapa persen body language Untuk memberikan pengaruh Saat kita tampil? 55 persen Maka jika kata-kata Dihubungkan dengan intonasi Ditambah dengan body language Dia akan menjadi 100 persen Dampak pengaruh Anda Mau menyampaikan kepada audiens Maka Ayo kita praktek Sebuah kata-kata Jika tidak digabungkan dengan intonasi Dan body language Dia akan berbeda rasanya Ayo sebutkan kata sayang dengan Kalimat Atau kata biasa saja Sayang Sayang Kata-kata saja biasa Sayang Sayang Karena salah satu sahabat kita di ruangan ini Kalau dengar kata sayang itu Malah rindu Jangan jika orang Coba kita lakukan lagi Sama-sama Sayang Sayang Belum ada intonasi Belum Jangan berikan intonasi dulu Biasa Biasa Sayang 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 Oh itu udah ada intonasi Sayang Udah dimainkan itu body language ya Ini biasa saja Bukan Sayang 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 Yang Wow Sama lagi itu Biar coba Sayang 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 Ujung ya Itu kan kata yang tanpa ada intonasi dan body language ya Betul Anda merasakannya jadi flat Betul Sekarang saya minta Dengan penuh emosi Dan merasa setelah intonasi Bayangkan Anda sebutkan Kata sayang Dengan Perasaan Marah Marah Perasaan Marah Perasaan Kata tersebut Diiringi emosi Dan body language Dengan perasaan Marah Siap Sama-sama Satu Dua Tiga Sayang Sama-sama 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 Harus ada lawan jenisnya Pak Harus ada Rakyat Beda kan rasanya Tadi Sayang Biasa Ketika ada Masukan emosi Intonasi Dimainkan Dan body language Sayang Sudah main disitu Lupa dia Maknanya jadi Berbeda dari yang pertama Sekarang Saya minta Bapak ibu semuanya Ucapkan Kata Sayang Dengan Emosi Kaget 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 Seperti Orang mau memberikan kasih sayang Terus anda Kaget Dan mengucapkan kata itu Diulang lagi Teman-teman Ternyata Kata Satu kata saja Anda Bumdui Dengan Emosi Intonasi Dan body language Dia bisa berubah Sekarang Terakhir Terakhir Baru-baru semuanya Kata sayang Ucapkan Dengan Penuh Kasih sayang Penuh Kelembitan Dan Cinta Ya siap Satu Dua Tiga Harus menuju ke sini Biar agak romantis Baik Semuanya ya Putri Satu Dua Tiga Sayang Beda gak dirasanya Bapak Beda kan Berubah kan Terus Ini Ilmu Dagingnya Public speaking Itu disini Kita pahami Bahwa Kata Intonasi Dan body language Dipadu padankan Anda mainkan Maka Anda akan menjadi Orator Yang berpengar Anda akan menjadi Orator Pembicara Yang akan selalu Dikamati Dan selanjutnya Biar orang lain Nah nanti kita akan Kemuangkan lagi Dari Dasar ini Anda Akan bisa mengembangkan Bagaimana melakukan Ekspresi yang Bapak Saat Anda tampil Di depan Om Are You Ready Ready Yes Are you ready Yes Baik Bapak Ibu Paham ya Sampai sini Sudah bisa paham Bapak Ibu Ini Ini Insari nya Sayang belum Oh sayang belum ya Tolong nanti dipraktekan Jangan sama saya Harus ada gender yang berbeda Nah Bapak Ibu Ini adalah sebuah teori Yang ditemukan oleh Mehrabian Sehingga namanya menjadi Mehrabian teori Beliau lah yang meneliti Menelaan menjadi sebuah teori Risetnya bertahun-tahun Oh ternyata Orang yang bisa memberikan pengaruh Dalam berkomunikasi Dia harus punya tiga komponen ini Yang pertama adalah Pilihan kata yang tepat Yang kedua Intonasinya Dimainkan Kapan ini Kapan Anda Kapan Anda Memainkan Kecepatan Lebih cepat lagi Baiklah Bapak Ibu Hadirin sekalian Yang kami hormati Inilah dia pembicara kita Yang luar biasa Speednya bermain Kapan Anda memperlambat Untuk orang-orang bisa Memelakah Merekam Merasakan Apa yang Anda katakan Anda main kan Oke Bisa Bapak Ibu Silahkan kiri kanannya Bos Paham gak Bos Oke Nah Latihan kita Yaitu adalah Ada tiga bagian penting komponen Pertama adalah apa Opening Opening Oke Kalau Opening Anda berhasil Maka Anda akan Lebih lancar Pada sesi-sesi berikutnya Tapi ketika gagal Di openingnya Maka akan memberikan Dampak pada Sesi berikutnya Jadi namanya berubah Bukan opening Tapi Opening Jadi berubah dia Awalnya ada opening Dengan kondisi yang lancar Karena Anda Belum menguasai Pada saat kebukaan Orang mendengarnya Jadi opening Pending Pending dia mendengarnya Maka kita harus Pahami Apa sih yang dilakukan Saat kita melakukan Pembukaan Apa aja Yang ada dalam Komponen pembukaan Salam Salam Sapaan Sapaan Perkenalan Apa lagi Senyum Sapa Salam Santun Sopat Oke Yes Itu semua harus ada Bapak Ibu Mengapa kami Dalam proses Melakukan sebuah Kegiatan Selalu Mengapresiasi dulu Bangun apresiasi Kepada audiens Terima kasih Bapak Ibu Hadirin sekalian Kami banggakan Kami senang Sekali berjumpa Dengan orang-orang yang hebat Berikan apresiasi Kepada audiens Karena ketika kita Menebar Hal yang positif Ini akan kembali lagi Kepada kita Pernah berteriak Di atas bukit Halo Terus balik lagi Pernah Merasa karang Begitu juga Energi Kita tebar energi Positif Kepada audiens Audiens juga akan Menebarkan hal yang positif Kepada kita Yes Opening Yang kedua Apa Konten Konten ini adalah Isi yang mau Bapak Ibu Sampaikan Tipsnya Satu Ketika mau Menyampaikan konten Usahakan Sudah terstruktur Tidak lebih dari Lima poin Penting Oke Kenapa? Karena terlalu banyak Orang juga akan Susah Jenuh Nanti dia Bikin pola Apa Mau bikin Seperti Singkatan Baik Bapak Ibu Karena Bapak Ibu Adalah seorang Yang siap Memberikan manfaat Kepada masyarakat Kami ingin berpesan Yuk Lakukan FAS Apa itu FAS? FAS Dalam bahasa Inggris Adalah Kecepatan Kecepatan Namun Singkatannya adalah FAS F Yaitu FATONA Apa itu FATONA? Caya Jadi singkatan Lalu ada A A nya apa itu? Amanah Lalu ada S S nya apa? SIDDIK Dan ada T T nya apa? TABLIK Ini merupakan pesan kami kepada Bapak Ibu Untuk bisa menjadi pribadi yang bermanfaat Ingat Apa pesan kami? FAS Anda akan menjadi pribadi yang cepat Memberikan dampak Dan luar biasa FAS F nya apa? FATONA FATONA A nya? Amanah S nya? SIDDIK Dan TABLIK TABLIK Orang jadi gampang mengingat Gitu Bapak Ibu Ini contoh sedikit Jadi ketika kita mau menyampaikan poin-poin Bikinlah Minimal 3 poin Atau 2 boleh Maksimal 5 Agar apa? Orang bisa meresap lebih baik Apa pesan yang ini Bapak Ibu sampaikan Baik Berikutnya yang terakhir Close ini Artinya adalah Penutup Penutup Itu bahasa Indonesia Tapi apa makna Daripada prosi Terima kasih tau? Kesimpulan Kesan Kesimpulan Kesimpulan Yes Summary Jadi Bapak Ibu di kesimpulan itu adalah Menguatkan kembali Apa yang Bapak Ibu sampaikan Di konten Agar apa? Orang yang menerima Saya yakin Buat Bapak Ibu sudah jago lah ya Apalagi yang sudah biasa Kutbah Jumat Sudah dapat Cuma jadal khusus yang Bapak Bapak Ya Mengisi Itu Adalah tips yang Paling Jitu Menggunakan Konteks Close ini Jadi summary Kesimpulannya apa Setelah ada Jadi kesimpulannya adalah Ini Mericall kembali Dalam NLP Neurologistic Program Otak kita Itu bekerja Setelah diterima Sebuah informasi Dia perlu Diolah lagi Maka dia akan Masuk ke dalam Yang disebut Namanya Long Long Apa? Long Term Memory Bahasa kerennya Begitu Bahasa kitanya adalah Dia akan Masuk ke dalam Alam bawah sadar Alam bawah sadar Otak kita yang Paling dalam Sementara nih Kita ada dua area Ada short term Memory Ada long term Memory Short term Itu adalah Memory jangka pendek Kalau long term Itu adalah Memory jangka panjang Tiga Anda bisa Memberikan Sebuah bagian Yang menarik Dia akan Masuk ke dalam Jadi panjang Ingat ya Oh yang bapak ini nih Saya ingat Dia itu orangnya Begini Begini Ya Karakter anda Nangujuk Yes Oke Are you ready? Yes Jadi ada tiga bagian penting Pertama adalah Opening Yang kedua adalah Content Dan yang terakhir Closing Closing Jadi closing itu Bukan hanya sebatas Wabilahi Topik Walidayah Selam Walaik Wabarakatuh Bukan itu Jadi closing itu adalah Maknanya Kita bikin Sebuah kesimpulan Esensi Terpenting Apa yang sudah anda Sampaikan di konten Jadi Kalau bahasa Di komputer Di bot Di garis bawahi Berarti ini nih Penting banget Daripada sekian Banyak kata-kata Yang sudah anda Sampaikan Ya Nah Bapak ibu Kita akan masuk Pada tips Bagaimana untuk Presentasi anda Bisa memberikan Kemudahan Buat Nah ini Yang sering ngeblank Ya Kalau saat tampil Ngeblank Bikin ini 5W 1 H W pertama Apa What Terus Who When Why Why Where Dan yang terakhir adalah How Ini memudahkan kita Langkah Step-step ini Kalau kita ngeblank Bikin sebuah tema tertentu Pak Ustadz Bukan izin Bisa untuk menyampaikan Sambutan Acara kami Peresmian Blah-blah Wah Siapa nih Bagaimana nih Nah Bikin ini Boleh saya minta waktu 3 menit sampai 5 menit Untuk saya tahu Tentang profile Daripada lembaga itu Atau apa Dan sebagainya Nah Itu gitu Caranya Digali What Pak Ini lembaganya Bergerak di bidang apa Masalahnya What Bu Siapa aja pak Ini orang-orang yang pentingnya Ada disini Where Kapan nih Lembaga ini Sudah mulai bergerak Kapan diresmikannya Atau kapan Dan sebagainya Digali Informasinya Why Kenapa Bapak ingin memberikan Bapak ingin memberikan Where Dimana lagi Kira-kira Anda akan mengembangkan Lebih lanjut Untuk visi Kedepannya Terakhir How Bagaimana caranya Bapak bisa Membangun ini Menjadi Seperti saat ini Itu bisa jadi informasi Buat kita Saat akan memberikan Sambutan Baiklah Bapak Ibu Terima kasih Atas kesempatan Yang sudah diberikan Alhamdulillah Saat ini Kita berada di sebuah Lembaga Yang begitu Luar biasa Mulia Dan bermanfaat Kenapa Karena lembaga ini Telah memberikan Kesempatan Kepada siapa-siapa Ini kan Sudah informasi Kita dapat Akhirnya jadi bahan Saat kita Hantar Bill Jadi 5W 1 1H Ini tips Buat Bapak Ibu Kalau sudah mulai Ngeblank Tips yang kedua Ini kan gak dicatat 5W 1Hnya Tips yang kedua adalah Bikin not Poin-poin penting Bikin poin-poin pentingnya Yang mau Bapak Ibu sampaikan Ini tips yang kedua Pak apakah boleh Saya tampil Menggunakan kertas Boleh Gak ada masalah Yang gak boleh Adalah Anda bawa kertas Audiens gak ada perhatikan Meja Bimbar Dari awal Sampai akhir Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Zerratil Alamin Puji syukur Karyat Allah Subhanahu wa ta'ala Pas melihat sini Bubar Tidak ada audiensnya Atau semua Nah ini yang gak boleh Dalam dunia Public reading Ini disebut Adalah Public reading Kenapa? Karena ada dari awal Sampai akhir Terus baca Karya Terima kasih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!